Begitu Anda mendapatkan dengan cara yang haram, lawannya nafsu. Keberkahan terkunci, nafsu muncul. Sedangkan sifat nafsu selalu ingin. Ingin, 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 walaupun belum tentu dibutuhkan. Silahkan cek. Orang yang bekerja dengan nafsu, apalagi mendapatkan dengan cara yang haram, hidupnya nggak akan tenang. Ngitung terus. Ngitung. Antum kerja di tempat yang ada hukum Allah dilarang di situ, bisa ya kan? Ada riba, ada yang tidak baik, dan sebagainya. Dan antum bisa memilih di tempat yang halal. Tapi antum memilih di situ, karena pertimbangan dunia yang haram. Yang didapatkan juga salah. Kecuali dalam keadaan Anda belum mendapatkan sesuatu yang maksimal, sebagian bisa baik, sebagian belum bisa baik. Maka silahkan ambil sebagiannya. Yang tidak baiknya ditinggalkan. Tapi dalam rangka mencari yang halalnya, sambil berjalan. Ini kaedahnya jelas. Kadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang, sampai menemukan yang maksimal di situ, sambil nyari. Tapi kalau antum punya pilihan mencari di bank misalnya yang sifatnya baik, hukum Allah diterapkan di situ, dapat di situ misalnya, penghasilannya ada, kenapa mencari sesuatu yang lain? Dan rizki itu kan nggak berubah. Nggak berubah. Antum sampai meninggal, rizkinya akan segitu-gitu aja. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, lebih daripada itu. Antum sebelum rizkinya diberikan sempurna, nggak akan meninggal. Nggak akan meninggal. Antum dapat misalnya kan, yang halal. Jadi dapat dengan yang haram. Sama-sama ini 1 miliar, ini 1 miliar. Jadi kalau bisa ngambil dengan cara yang halal, ngapain ngambil yang haram? Yang bedanya cuma keberkahan aja. Keberkahan. Orang kalau sudah disayang oleh Allah SWT, berkahnya banyak diterunkan, dibuka, di langit dan di bumi pintu berkah. Orang surah 7 ayat 96. Kalau satu penduduk negeri, bisa selampung nih, semua beriman dan meningkatkan taqwa. Kerjanya karena iman, salat tidak ditinggalkan, malam-malam tahajud, puasa sunnah dijalankan, Masya Allah, dibuka keberkahan di pintu langit dan bumi. Kalau keberkahan sudah turun, berkah itu artinya sedikit tapi banyak manfaatnya. Jadi oleh Allah SWT diberikan berkah, supaya nggak capai mikir. Rizkinya segitu juga, 1 miliar. Cuma disimpan oleh Allah itu. Kamu nggak usah banyak mikir ya. Nggak usah banyak mikir. Diturunkan dulu misalnya sebulan, taruhlah misalnya cuma 500 ribu. Tapi berkahnya luar biasa. Begitu butuh, pas. Pas butuh ada. Mau beli buah, temannya datang. Beli buah ya, saya aja yang bayarin. Masya Allah. Mau beli makanan, tiba-tiba temannya yang lain datang. Masya Allah. Begitu berharap sesuatu, datang kiriman dari yang lainnya. 500 ribu, awet sebulan nggak dipakai. Masya Allah. Terus, begitu tuh, jalan. Jadi nikmat. Dan hatinya juga nggak mikir macam-macam. Nggak mikir macam-macam. Mau berangkat, temannya datang ikut saya aja yuk. Masya Allah. Nggak mikirin bensin. Nggak mikirin ngelap mobil. Nggak mikirin macam-macam gitu kan. Biasa aja. Kalaupun punya nggak sibuk dia. Capek gitu ya. Nggak dalam keadaan lelah. Nggak dalam keadaan capek. Begitu Anda mendapatkan dengan cara yang haram, lawannya nafsu. Keberkahan terkunci, nafsu muncul. Sedangkan sifat nafsu selalu ingin. Ingin, 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 walaupun belum tentu dibutuhkan. Makanya, kalaupun yang terlihat sudah banyak, di rekening misalnya sudah ada. 500 juta. Rasanya kurang aja. Masih ingin terus, ingin terus, ingin terus. Antum modal kerja 10 juta. Dapat keuntungan pertama misal, 5 juta. Masya Allah. Keuntungan yang kedua misalnya, 3 juta. Yang selanjutnya, 1 juta. Maaf, menurun atau naik? Antum bilangnya turunkan. Itu bukan untuk menurunkan. Barangkali kamu pikirnya terlampau banyak. Dikasih 5 juta, kemarin sholat sunnah ketinggalan. Turuninnya 3 juta dulu gitu kan. Walaupun di atas modal juga. Supaya antum mikir, yang 5 juta aja belum dikeluarin. Masa mau mikirin yang lain? Itu mau kumpulin sampai kapan lagi? Akhirnya begitu terkumpul, terkumpul capek hidupnya. Silahkan cek. Orang yang bekerja dengan nafsu, apalagi mendapatkan dengan cara yang haram, hidupnya gak akan tenang. Ngitung terus. Ngitung. Tapi tipikal manusia memang pengen kelihatan. Hidup antum 5 miliar misalnya. Pilih mana ya? Diberikan sekaligus 5 miliar, bisa dipegang begini. Atau disimpan oleh Allah. Begitu butuh, baru diberikan. Diberikan. Pilih mana? Oh masa? Umumnya pengen dipegang. Antum belum gajian aja udah sibuk gitu kan? Allah gini, gini, gini. Masya Allah gitu kan? Iya, iya. Isi uang belanja 3 hari lagi belum selesai, sudah mikirin gitu kan? Artinya pengen megang. Itu sifat manusia. Padahal kebanyakan dipegang capek. Begitu sudah semakin banyak, Masya Allah. Tadinya kalau 100 juta masuk dompet. Udah 100 juta. Aduh, kebanyakan nih. Simpan 1 miliar. Berankas kayaknya berankas. Bikin berankas. Mau tidur? Bah, cek dulu barangkali 1 kurang. 1 kurang sih itu. Itungin lagi 1 miliar gitu kan? Sampai subuhnya juga terlambat. Tahajud. Enggak gitu. Ini semalaman tidur juga enggak. Capek gitu kan? Ini poin yang barangkali dicek ya. Kalau semakin banyak untuk meninggalkan ibadah, Pasti ada yang salah tuh. Ada yang salah tuh. Sepat bu... Sekitar the Pentagon. Apabilas. Ababarol. inimnya. Al haben. Beranku. 50 lift. ispat. Cepat. Sampai. Sri yang luaranku. home. Aku kamu tahu. Không. Kalau.